tadi ya kita langsung masuknya ke game yang kedua antara RRQBK versus Bigotron era masih temen sama caster ke saya ke kalian, Kombo Improv Impostor Profesor, ini dia udah mulai langsung bergerak dengan ofensif lagi-lagi Vivian gak ada berhenti-berhentinya untuk memberikan pressure dan ada pause, langsung tuh, gak apa-apa ya teman-teman ya karena ini udah babak grand final otomatis segala kendala ya kan kalau bisa dengan cukup cepat diatasi ya Beya supaya apa supaya player itu bisa bermain secara maksimal benar dan ditambah dengan kita tahu ya makin malam juga fokus makin diperlukan nih kok jadi jangan sampai nantinya mengganggu fokusnya mereka ya kan karena kendala yang memang terjadi jadi it's better kayak oke langsung diberesin biar mereka bisa tanding kembali lagi fokus ke dalam in gamenya pokoknya fokus mereka adalah menang-menang dan menang menang-menang dan menang ya ini yang nanti bakal kita cari momennya kayak atlas sih aduh ada Faramis tuh nyebelin kok tadi tapi kalau last picknya kok ya kalau last picknya tadi itu Digi Digi Faramis tuh lebih ngeselin lebih ngeselin lagi apalagi kalau kemarin tuh aku nyobanya Faramis Estes Faramis Digi sama apa ya Faramis Digi bakal efektif kalau lawan banyak rat kontrol Faramis Mino betul tapi kalau Faramis Estes bakal efektif kalau lawannya juga pakai draft metatabrak makanya itu darahnya gak habis-habis pak tapi itu ya gak tau kenapa ya kok ya ngeliat Faramis ini udah mulai up gitu pelan-pelan Luoyi tuh bisa laku lagi iya kan konternya tuh antara Luoyi atlas ruby juga bisa sebagai stopper karena area nya gede atlas ruby akai 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 ngebiarin tuh dan oke kita langsung aja balik ke dalam line of down karena ush tiba-tiba cini setengah darah karena dihajar tadi ya sama Cosmic Vision dan juga ada KSOSAL yes bahkan buat sekarang Vivian udah mencoba untuk meng-cover dari segi pergerakan-pergerakan yang tidak mau terlalu ofensif seperti di game yang pertama beda menengok dari game yang kedua sepertinya ada sedikit perbedaan disini yang terjadi dari kedua belah tim betul karena kan draftnya udah mulai beda jadi otomatis gak bisa dimana terlalu agensif tapi lihat perfect match bahkan kara depan Diogo-nya tinggal satu bar aja masih kena tadi stay paid dari seorang NG tapi Cini juga gak mau nyari gara-gara dia masih level 3 dia harus mundur lagi pelan-pelan hanya untuk menghambat pergerakan farming pattern-nya Gio Goy dan jangan lupa kok itu Arkansas nya sakit banget loh sakit sakit banget inget di level yang ketiga aja kalau misalkan diamankan dua poin ini ya dua poin level skill itu bakal memberikan tekanan early landing phase yang benar-benar mematikan di semua lininya betul XP-nya makin cepet mau ditapetin per 2 detik dan itu makin mempermudah sosok Valentina mendapatkan level yang keempat betul tapi inget B kan Minus sekarang udah ada 4 tapi Light Plus nya Lunox itu juga bakal nambahin darahnya Lunox lebih banyak lagi benar banget ditambah dengan rotasi yang dimainkan ini tidak terlalu terfokus kepada genking-genking awal ya karena hero moment dua-duanya betul jadi memang harus menghubungi momen yang tepat seperti yang sekarang dimana Lelevingka dengan satu badan terakhir Vengeance nya di pop up tapi ternyata tidak bisa selamat dan First Blood didapatkan oleh Bigitronera nah oke langsung ada rotasi yang sangat cepat baru aja kita ngomong nggak ada pertikaian ya iya langsung pertikaian yang terjadi panjang umur itu dia iya kan sebuah rotasi yang menimbulkan bonus dan buat sekarang lihat apa yang dilakukan oleh Fumi mau meng-engage sekarang depan tapi masih ada order blinds namun di satu sisi Fumi mendapatkan dua poin yang sangat penting di bagian top lane satu dari Lelevingka dan satunya lagi ternyata langsung dari Yogyakoy buat sekarang lihat Vivianya juga coba untuk disengage mencoba untuk meng-cover pergerakan dari Vivalnya agar masih bisa mundur ke arah belakang dengan amat dan tapi tadi mau nggak mau heavy spinnya dipakai ya walaupun sebenarnya momentumnya juga kalau memang mau dibuang nggak masalah karena turtle-nya udah nggak udah diambil maksudnya ada turtle kecuali ada turtle tapi heavy spin digunakan itu bakal info yang berharga banget buat teman-teman Mika sih terlebih kalau kita ngomongin soal heavy spin disini nggak ada yang bisa cancel loh yes nggak ada yang bisa nge-cancel sama sekali dari segi heavy spinnya mulai ditarik dengan stampede tapi ada pergelangan untuk Fataling di arah bagian top lane dan lagi-lagi Lelevingka akan tumbang sendiri di arah top lane dengan momentum all-in dari teman-teman di Getron era wow itu cepet banget sih kayak bahkan Rizal juga nggak ragu untuk dibuang sama mereka bertiga demi bisa men-tank down seorang Lelevingka dan malah dapetin space plating buat Fumi Echo dimana Esmeralda dari hero late game B ketika dia dapetin pundi-pundi goldnya itemnya juga udah mulai jadi tebelnya bukan main ini kalau kata teman saya Esmeralda superhero kenapa? superhero nya nyala oh magic chest dong ya? bener tapi Engage lagi di arah river langsung ada pergerakan altar mencoba-mencoba disengage ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya tapi ternyata di arah belakang langsung ada Fumi juga mencoba untuk pergerakan ofensif dengan Falling Starmu namun tidak ada korban jiwa itu wise decision banget sih dari Getron era karena seperti yang kita tahu ketika altar di pop up itu teman-teman dari Kimika seakan-akan dapat immortal gratis ya Be ya? iya iya imortal gratis dan susah banget untuk detect down tapi kali ini langsung ada Engage juga di bagian depan mencoba untuk menggunakan order brilliance namun tidak ada korban jiwa untuk sekarang hanya informasi saja yang bisa didapatkan dengan 3 point kill di awal game B Getron era tidak ada henti-hentinya untuk berjalan berjalan dan berotasi di semua map land of down betul dan apalagi sekarang dengan adanya Akai ya turtle up pun dia langsung aja colek-colek karena kalau mau didekatin sama Mika pun pastinya dia henti di heavy spin jungler dari era Kimika dan Akai nya tinggal pakai retri itulah dia keuntungan dari hero Akai jika digunakan sebagai jungler enggak semakai go tank jungler nah itu tank jungler itu dengan true damage yang lebih banyak menyesuaikan dengan total HP jadi makin lebih mematikan buat sekarang Cheo langsung mundur ke arah belakang-belakang speedy light wheel belum ada pop out juga untuk movement dan bahkan genking secara paksa diarah di bagian gold lane nya karena buat arah Kimika kayaknya menurut aku ketika dia sadar dengan gold leading yang buat sekarang ada tipis-tipis aja perbedaannya seribu mereka nggak boleh untuk melakukan movement yang begitu fatal ya kalau sampai ada satu momentum dan itu malah diambil sama Begitron era otomatis Mika bakal kesulitan gak sih untuk kembali kiri ya ya hero mereka ini hero tabrak Bec ya jangan sampai nanti Begitron era nya malah menang level dan juga menang gold itu bakal rugi banget ketika mereka tabrak tapi lihat sataling coba untuk dipop tapi langsung dihilangkan oleh seorang S dan coba untuk dibalikin dengan Altar yang juga dipop up lihat Vivian darahnya udah benar sekarang dipukul rambat-ramat tapi akhirnya Vivian berhasil untuk ditempel dengan nama setempat Wow dia masuk dengan hibis ini mencepit karena Queenie dan Queenie juga harus takedown Oh my god lihat yang dilakukan oleh sosok dari sini dia IMU langsung kepada Faramis jadi ketika sosok dari Engie menggunakan Altarnya dibalas Altarnya ini bener-bener sebuah movement yang sudah kita gambarkan sebelumnya ya dimana kalau ada Valentina dihadapan sosok Faramis udah bisa dimastikan ultimatenya bakal diambil dengan gratis tanpa adanya pertukaran sama sekali Turet akan diamankan dengan cepat betul di menit yang ke-6 dapetin Altar bottom tarot bagi teman-teman bagi Tron era so mereka bakal ini mirip banget sama game pertama bedanya game pertama mungkin lebih cepat aja ya 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 tapi lihat RRQ nggak mau tinggal diem mereka mencoba untuk melakukan trading di Altar top tarot walaupun Bumekom cuma untuk masuk menggunakan polling Star Moon tapi Ash sudah berpindah ke belakang dengan tongkat sakti Sun Gokok nah ini mau nggak mau cuma itu yang bisa dilakukan sama Ash dengan Demon Slayer nya dia dia nambahin 20% untuk objektif Turet dan buat sekarang tinggal gimana empat dari RRQ Mika membaik time agar Ash nya dapetin space untuk melakukan split push again ya cuma itu jawabannya tuh katanya memang bisa split push terus tuh itu Biggeron era bakal sedikit kesulitan nih kayak so team fight atau mau ngecer S nih ya jadi fokusnya bakal terbagi sih tapi ya memang butuh space yang lumayan cukup besar bagi S kalau nggak apalagi ketika Biggeron era juga banyak banget terkontrol ya hero nya yang diambil itu bakal jadi kerugian kalau sampai S set attack dan ini mau nggak mau harus main disengage dari Biggeron era kiting dari RRQ Mika dua-duanya punya playstyle yang berbeda watch news one bahkan Guardian Helmet sudah ada di tangan dari Vival bahkan dari sosok Akai yang benar-benar farming kerja dari tadi ambil semua turtle turret objektif juga di pressure Thunderbilt sekarang sudah ada di tangan dari Shell membuat tambahan HP armor dan bahkan slow efektor damage ini makin lebih mematikan bagi teman-teman dari di year-round era paket lengkap sih beya itu agak lengkap tapi sebenarnya kalau sana dibuat di item Mars pedi hero marksman Thunderbilt itu agak sedikit lagi karena tuh dmg itu enggak gitu gede kan ya ya Oh fataling jamin ke depan masih ada altar dibuka dibalaskan begitu saja sepertinya tapi ada IV speed juga untuk cover karena Vivian dan bahkan Vivian masih bisa muntur karena belakang Queen yang bakal down sini dapat itu momen tukilnya Flicker di gunakan untuk defensif tapi liat bumi ekor mencoba dua member sekaligus ini tershot down tapi mungkin akan ada thread kill lanjutan di arah belakangnya Vival bakal coba untuk di take down tapi ada cover yang sangat indah dari sosok seorang gel liat bumi ekor mendapatkan ash dibalikan dengan cepatnya juga ng bakal hilang begitu juga dengan satu sosok dari lelepingkan yang ada di bagian midlane coba sudah menambahkan Vivian tapi ternyata mungkin akan dibalaskan karena ada slow effect dari bumi ekor dan juga dari cel dengan Thunderbiltnya Wow Wow pertempuran tiada henti seperti yang kita bilang tadi di sisi dropping tapi lihat Darkening chaos assault menuju ke arah bumi ekor tapi demiknya masih belum terlalu dalamnya membuat bumi ekor cuman berasa berpergi ke syropraktor di pijitin sampai bunyi malah mau coba dibalikin lagi tapi masih ada lah belia soft order sehingga masih bisa kabur Wah ini enggak tahu kenapa ya menengok performa dari arar kumika yang mereka itu dapetin red kill sebenarnya tapi balik lagi red killnya dibalaskan dengan red kill yang seimbang jadi entah kenapa angkanya malah diuntungkan untuk teman-teman dari Biggeron era dengan point kill terhadap core atau inti yang sebenarnya bisa menjadi damage dealer late game bagi teman-teman pun arar kumika ini mereka main dengan prinsip skill duanya Benedetta buah anai-anai mata buat mata ya Iya kan mereka tukar hajar satu ya kita bakal tukar lagi tapi bahkan udah mulai colek-colek nih dengan cukup cepat sepertinya dari orangnya juga tidak bisa untuk mengkontes karena mereka mencoba untuk melakukan mirroring aja supaya mendapatkan objektif pertukaran dari Lord yang diambil sama Biggeron era Wow celnya langsung dapat inner top part jadi pertukarannya dari bottom lane terlihat jadi rugi buat teman-teman arah kumika ini masalah utamanya adalah turret yang ditukarkan dengan order ya inner inner outer bisa dibilang emang nggak seimbang tapi balik lagi hanya itu yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari arah kumika kalau mereka maksain kehendak yang ada malah rugi di mereka sendiri jadi at least ada nggak sampai rugi-rugi banget lah gitu kan ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan pelan-pelan terutama dengan peran seperti tadi KB udah mention Sun dia bakal bisa cepat banget untuk bermain objektif ngancurin tarat-tarat yang ada dengan emblem Demon Slayer nya dan kita lihat dari itemnya ya kalau dari S dia udah ada Corrosion Sight dia udah ada Demon Hunter Sword dan saat ini dia bergerak ke Dominance Ice juga ya Dominance Ice ya balik lagi untuk menumbangkan karam Fumieko tapi di sisi lain buat sekarang lihat Viviannya bener-bener nge-engage di bagian depan mencoba untuk memasakkan Purify nya keluar dari Engie tapi di sisi lainnya Lordnya juga masih berlenggang leha masih coba untuk bertahan terlebih dahulu Vival menunggu momentum yang dia nanti-nantikan belum ada pergerakan lagi dari sosok Vivian belum ada pergerakan Flicker yang dipaksakan dan bahkan Fatalink masih dia tahan Uret di bagian midline udah mulai didapatkan satu demi satu Umiyeko dalam acaman mencoba untuk menunggu lebih dahulu dia bakal coba udah di-engage spin pop out gak tumbang Umiyeko mencoba untuk mengembalikan keadaan tapi what sekarang lihat dia masih survive dengan immortal yang dia miliki Turet yang kedua tumbang Turet yang ketiga juga tidak bisa dihalau lagi halau lagi tiga Turet benar-benar menjadi sebuah keuntungan bagi Bigetron era Wow Wow bahkan mereka walaupun Minion dari tengah masuk mereka masih bersabar dan lihat Fatalink untuk konekara dua hero walaupun ada Altar di bawah tapi gak mau pulang maunya perang ditabrak khususan masih dihimpiskan juga dari seorang Vivian mencoba untuk mencepit hero-hero lele pingkan terasa di takedown bahkan Engie tidak bisa bertahan tapi lihat Ash dia mencoba untuk membalas mengusir teman-teman dari Bigetron era walaupun itu semua terlihat percuma karena Bigetron era belum juga mau pulang dan hanya satu orang yang tertanggap disini lele pingkan yang udah nggak punya lagi escape mekanism ditambah dengan bagaimana pola permainan yang sangat cepat dari teman-teman tim Bigetron era mereka langsung disengage kalau misalkan kita melihat dari replay yang bakal kita saksikan sesaat lagi lihat ya habis Fatalink betul mereka langsung manfaatin AI sama-sama Altar juga ya kan Altar keluar dibalaskan dengan Altar dan ketika free hit didapatkan oleh Queen nih lihat yang dilakukan dari teman-teman Bigetron era mereka mundur Yes mereka nggak mau maksain kehendak mereka tahu batas teamfight dimana nantinya kalau sana immortal pecah ini bakal rugi untuk Umieko dan kalau ada yang ke pick off trade akhirnya jadi nggak adil ya karena tadi posisinya udah bikin ekornya tapi wis Umieko nya nih ya udah mulai di stampede sama Ghostbusters juga tadi udah dilepasin tapi memang again ya Esmeralda seperti tadi udah kita mention kalau dia dapetin itemnya itu bakal tebal banget tapi lihat sekarang skornya 405 udah oracle pula Iya udah oracle sekali apa Frostman shield itu udah pasti nabat shieldnya gede banget waduh bakal didapatkan dengan instan Kari Lunok seperti biasa dua hero ini bakal meltdown download dengan mudah dengan cepat dan lagi-lagi Lord akan berjalan ke arah bagian midlane ini adalah sentral yang sangat penting bagi RRQ Mika Olius dan kalau dilihat dari draftnya RRQ Mika mereka juga nggak punya hero dengan abiliti Clearwave Minion dengan cepat ini agak-agak PR nih tuh ini agak bahaya nih kalau sampai begitu orang era bakal mencoba untuk menabrak terutama dia punya Vival menggunakan hippie spin diusir ke belakang aja itu base target langsung terbuka lebar Oke Vivian masih belum terlihat sepertinya movement juga dari bumi Eko di bagian samping Lordnya udah mulai di ngakas itu aja langsung dengan konsil dengan cepatnya flikers untuk dipilih kelihatan apa di 3-3 di gunakan langsung ada hal terlihat belakang dibalas dengan haltar juga tapi ada hidup juga sesuatu tempat mencoba domo-dolo informasi dari teman-teman aran kemika langsung ada poin kilit tetap lagi tetap juga dengan bikin ternyata holy kristal menjadi ganjar itu dan kurent akan menjadi bonus game kedua diamankan bikin tron era gila 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 Again, permainan yang sangat amat objektif gaming dipersembahkan sama temen-temen di Getron era Bung KB Karena kenapa? Dari tadi, walaupun adanya Sun yang diambil sama Archimica Tapi dia cuma bisa berperan ketika split push untuk ngambil outer, top dan juga bottom target B Itu ya kan?